Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan Israq Miraj Pada malam 27 Rajab di tahun 8 Kenabian, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Israq Miraj Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dan penuh keajaiban Peristiwa ini menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah Islam Menandakan hubungan istimewa antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT Perjalanan Israq Miraj dimulai di Masjidil Haram di Mekah Malaikat Jibril datang membawa buruk, makhluk bersayap yang indah dan gesit Untuk mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya Dalam sekejap mereka tiba di Masjidil Aqsa di Yarus Salem Di sanalah Nabi Muhammad SAW memimpin sholat bersama para nabi terdahulu Setelah menyelesaikan sholat, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit Di setiap langit, beliau bertemu dengan para malaikat, nabi-nabi dan melihat berbagai keajaiban alam semesta Beliau melihat surga dan neraka, Baitul Makmur, Lahu Mahfud, dan Siratul Muntaha Puncak dari Israq Miraj adalah ketika Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah SWT Pertemuan ini merupakan sebuah kehormatan luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada manusia lainnya Dalam pertemuan tersebut, Allah SWT memberikan perintah sholat lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya Peristiwa Israq Miraj memiliki banyak hikmah bagi umat Islam Di antaranya menjadi bukti nyata tentang kekuasaan Allah SWT dan kenabihan Nabi Muhammad SAW Dan juga Nabi Muhammad SAW melalui berbagai rintangan dan keajaiban alam semesta Mengingat umat Islam selalu mengingatkan ketakwaan kepada Allah SWT Peristiwa Israq Miraj menjadi simbol persatuan umat Islam Karena Nabi Muhammad SAW memimpin sholat bersama para Nabi terdahulu di Masjid Lakso Israq Miraj adalah peristiwa yang penuh keajaiban dan makna spiritual yang mendalam Peristiwa ini menjadi pengingat bagi umat Islam tentang keagungan Allah SWT Dan kenabian Nabi Muhammad SAW Israq Miraj juga menjadi sumber motivasi bagi umat Islam yang Untuk selalu mengingat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Oke mungkin segitu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih